Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui permohonan rehabilitasi yang diajukan penyanyi Reza Artamevia. Reza Kidi telah dipindahkan dari Pol dan Metro Jaya ke Pusat Rehabilitasi BNNT Lido, Jawa Barat. Penyanyi Reza Artamevia kini telah memulai proses rehabilitasi setelah dikabulkannya permohonan rehab oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil asesmen sementara, Reza dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani rehab dan sejak Kami 10 September lalu dirinya telah dipindahkan ke Pusat Rehabilitasi BNNT Lido, Jawa Barat. Meski tidak dipidana, proses hukum terus berjalan dan hingga kini penyidik masih memburu Bandar Berinisial M yang merupakan pemasok narkoba kepada Reza. Mulai pekan depan, tahapan asesmen terhadap penyanyi Reza juga akan kembali dilanjutkan BNN untuk menentukan berapa lama proses rehabilitasi akan dilakukan. Setelah dianalisa, kemudian dirujuk yang bersangkutan, kemarin ada penyampaian saya ke Pasar Jumat, ternyata rujukannya adalah ke Rumah Sakit Lido. Surat sudah kita masuk ke BNP untuk TAT ya, kepada tim asesmen terpadu dan BNP untuk bisa dilakukan asesmen, makanya kita masih menunggu asesmennya seperti apa. Sebelumnya, Reza Artamevia ditangkap penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Jumat 4 September lalu di sebuah restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 0,78 gram sabu yang tersimpan di dalam dompetnya. Dari hasil tes urin, Reza dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika berjenis amfetamin dan dirinya mengaku telah menggunakan sabu selama 4 bulan selama masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Septian Bayuwi Caksono, INews melaporkan.